Oke pemirsa, ketemu lagi di Herma Teknisi Kali ini banyak yang menanyakan Yaitu cara bagaimana menggunakan Klem meter atau ampermeter ya pemirsa Oke, saya akan membagikan Tutorial bagaimana cara menggunakan ampermeter Oke pemirsa, kita gunakan Yaitu ini untuk amper Ini dari 1000 sampai 200 amper Yang ini AC 750 V Yang ini um, untuk mengecek 10 atau bulungan Kita akan gunakan, kita akan mengecek Tegangan listrik ya pemirsa ya Kita posisikan di 750 V AC Oke, kita cek apakah ada listriknya Oke pemirsa, ini sudah ada listriknya ya Ada berapa pol ini ya Ada 200 Oke Oke Kita cek Ada 240 V ya pemirsa Kemudian kita akan mengecek Yaitu bagian um ya Ini um Bisa untuk mengecek 10 atau bulungan dinamo Ataupun komponen ya Resistor, dioda Dan transistor atau konslet bisa ya Ini ada sistem buzzer ya Kalau konslet berarti ini bisa menyala Nah seperti ini, ini terjadi Itu konslet Oke Kita mengukur amper Bagaimana cara mengukur amper Ini ada satu buah mesin cuci pemirsa Merek pelitron Saya akan mengukur ampernya Dengan menggunakan kalimeter Bagaimana cara menggunakannya Cukup simple pemirsa Yaitu dengan cara Mencabut Kabel ini Kemudian Kita Selipkan ke Kabel Nah kabel ini harus terlupa satu ya Harus dipisahkan Karena Kalau tidak dipisahkan Tidak bisa mengukur ampernya Kemudian Kita Atur posisi di Sekala 200 amper Kita cek Bagaimana Melihat ampernya Ini mesin cuci Apakah normal atau tidak Kita cek ya Oke Timur mesin cuci sudah kita colokan Sudah kita putar ya Kemudian kita akan colokan Apakah normal Ampernya akan bergerak ya Ya ini sudah ada Sekitar Sekitar Nah 4 amper ya pemirsa 4 amper Ya Kita lihat lagi Udah berapa Ya 4 amper ya pemirsa Artinya ini normal dan Mesin cuci Buat fungsi dengan baik ya Oke pemirsa Sekian Tutorial dari Herman Teknisi Teknisi Jangan lupa Subscribe Dan like ya Video ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Terima kasih Terima kasih